Kami mempersembahkan Renungan Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Brand. Terambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap Raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan Raja. Bukankah Tuhan ku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuhan ku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya. Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu Raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika Fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja, Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Daniel Pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Renungan hari ini berjudul Terlepas dari Gua Singa ditulis oleh Amy Boucher-Pai. Ketika Tahir dan istrinya, Do-nya, percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menyadari ancaman penganiayaan yang bisa mereka terima di negara asal mereka. Dan benar saja, suatu hari mata Tahir ditutup, tangannya diborgol, dan ia dipenjara dengan tuduhan murtad. Sebelum diseret ke pengadilan Tahir dan Do-nya, sepakat untuk tidak menghianati Tuhan Yesus. Lalu apa yang kemudian terjadi saat vonis dijatuhkan membuat Tahir terheran-heran? Saat itu hakim berkata, Entah mengapa tetapi saya ingin membebaskan Anda dari mulut ikan dan singa. Saat itu juga, Tuhan Yesus. Tahir sadar Allah sedang bertindak, karena tidak terjelaskan bagaimana sang hakim dapat menyebut dua istilah yang diambil dari Alkitab, Yunus pasal 2 dan Daniel pasal yang ke-6. Tahir pun dibebaskan dari penjara, dan ia beserta keluarganya dapat mengungsi ke tempat lain. Pembebasan Tahir yang mengejutkan itu mengingatkan kita pada kisah Daniel. Sebagai seorang pemimpin yang andal, Daniel hendak dipromosikan oleh Raja, dan itu membuat para koleganya iri. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Lalu mereka pun berupaya menjatuhkan Daniel dengan meyakinkan Raja Darius untuk mengeluarkan undang-undang yang melarang siapapun berdoa selain kepada Raja. Dan Daniel mengabaikan larangan itu. Sehingga Raja Darius tidak punya pilihan selain melemparkan Daniel ke dalam goa singa. Namun Allah melepaskan Daniel dan meluputkannya dari kematian. Seperti Allah melepaskan Tahir melalui keputusan hakim yang sangat mengejutkan. Sahabat Odebi saat ini banyak orang percaya di dunia menderita karena mengikut Yesus. Bahkan ada dari antara mereka yang mati terbunuh. ketika menghadapi penganiayaan iman kita dapat dikuatkan dengan memahami bahwa Allah memiliki cara kerja yang jauh melebihi apa yang dapat kita bayangkan. Ketahuilah bahwa Allah menyertai Anda dalam pergumulan apapun yang Anda hadapi. Sahabat Odebi apa tanggapan Anda terhadap komitmen Tahir dan doa-nya kepada Kristus. Lalu bagaimana Anda dapat mempercayai kuasa Allah yang tidak terbatas. Mari kita berdoa. Allah Juru Selamat kami tolonglah aku untuk mempercayai-Mu di saat rintangan di hadapanku terlalu besar untuk kuatasi. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.